Jumat sore diwarnai kericuhan, pendukung kedua pasangan calon awalnya saling ejek hingga berakhir icu. Terima kasih. 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 Pada tahapan selanjutnya, KPU Jepara akan cek ulang surat suara pilkada. Mereka kemudian akan melipat surat suara yang rencananya akan dimulai pada Rabu mendatang. Arief Nur melaporkan dari Jepara. Di setelah kegiatan retret Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto meninjau kantor Satuan Pelayanan Makanan Bergizi di Kota Magelang. Kantor itu akan membagikan 3.000 porsi makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Di setelah-setelah kesibukan retret Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto mengecek kantor pelayanan bergizi nasional yang berada di seberang komplek Agmil Magelang. Kedatangan Prabowo pada Sabtu sore itu didampingi Seskap Mayor Teddy bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dandad Hidayana dan Kepala Bapenas Rahmat Pambudi. Setelah meninjau selama 10 menit, Prabowo kembali ke Agmil. Itu hanya kita uji coba masak aja. Kita nggak kerja dari keluarga lokal semua, jadi bahan baku itu kita ambil dari wapas kita. Resimasi kita bisa dianggap 3.000. Kantor pelayanan makanan bergizi melibatkan kurang lebih 50 pekerja yang berasal dari warga sekitar. Mereka memproduksi 3.000 porsi makanan bergizi untuk anak sekolah yang ada dalam radius 5 km dari kantor. Saat ini produksi makan bergizi gratis masih dalam tahap uji coba. Wahyu Diono melaporkan dari Kota Magelang. Ya? Ya? Terima kasih.